di Rasulullah itu pernah ada sahabat yang meninggal dunia kemudian tidak mau menculati karena pertama tanya Rasulullah apakah dia punya hutang kemudian punya hutang Rasulullah tidak mau kemudian ada yang menanggung hutangnya akhirnya Rasulullah mau mensolati yang kedua adalah apakah dia punya hutang ada kemudian selesai hutangnya ditanggung oleh sahabat Ibu Bakar kemudian kedua apakah dia mempunyai waris tentang warisan ini Pak ya kadang-kadang kita itu salah persepsi di masyarakat jadi pertama perkara yang harus diselesaikan ketika orang meninggal dunia itu adalah hutangnya pertama kedua adalah masalah waris jadi kadang-kadang orang ketika keluarga meninggal dunia kemudian disitu langsung pembagian waris ini permasalahan di masyarakat tanah kuburannya belum masih basah masih ribut masalah waris padahal ini adalah perkara yang harus segera diselesaikan hutangnya diselesaikan kemudian yang kedua adalah warisnya jadi selama orang itu sudah meninggal dunia kemudian ada perkara waris yang belum dibagi maka selama itu adalah si orang yang meninggal dunia itu masih menggantung bahasanya ada perkara dunia yang belum terselesaikan jadi perkara orang yang meninggal dunia yang pertama diselesaikan adalah hutangnya kemudian yang kedua adalah waris tapi disini praktek yang sering sulit sekali di keluarga masyarakat itu seperti itu kalau disampaikan seakan-akan kita itu katakan minta bahagian padahal bukan seperti itu agar apa tanggungan yang orang meninggal dunia ini sudah bebas dari tanggungan dunia jadi hutangnya kemudian yang kedua adalah warisan warisan segera diselesaikan jangan tunggu terlalu lama mungkin itu berkumpulan dengan masalah hakul adhani ada banyak bisa ada satu kubur yang sambat sambat ketika disiksa malaikat itu sampai orang di luar itu kemudian ketika Rasulullah terlewat banyak-banyak yang mengkaskan kenapa sifutan ini tubuhnya salah ketemu dengan teriakan sambat rumahnya dimana ditunjukkan diantar temui ibu ibunya ini belum itu atas satu kesalahan anaknya yang belum anaknya itu belum minta yang satu kesalahan diantarkan semua dipewak berkata rata bukan bukan sekedar berkata dosamu sekitar setelah tidak pernah mulai hari itu tidak pernah lagi ada sambatan banyak bisa tapi yang paling banyak soalnya hutang kita yang paling banyak menuliskan kisah Rasulullah yang paling banyak mayat soalnya hutang kita tidak yang paling banyak cukup berkata yang paling banyak Terima kasih.